Banyak yang ingin menyaksikan kebebasan dirinya, BTP akan menunjukkan band yang ia bentuk selama menjadi tahanan Mako Brimob yang berjulup BTP Band Teman Penjara. Kalau yang bayangin subscribe, suka, menonton, apa mau kasih upload yang latihan nyanyi band teman penjara, nyanyi band teman penjara, ini band teman penjara, disini dia belajarnya. Selama di tahanan, dirinya mengetuk sempat dijenuk oleh banyak orang, bahkan ia diberikan satu cincin oleh orang yang menjenuknya. Jika dilihat, cincin tersebut terlihat layaknya cincin pada umumnya, namun ternyata terdapat keunikan dari cincin itu, lantas keunikan seperti apa yang terdapat pada cincin tersebut. Apa yang didipin cincin ini? Lalu itu, kalau kembalikan, bang Oso, bang Oso, ini bisa, merah punya loh, ya, put water ya, put water ya, put water ya, put water ya, put water, cincin ajaib ini. Gimana sih? Gimana sih ya? Gimana sih ya? Gimana sih ya? Gimana sih? Nah. Wow, bagi baterai ya? Bukan baterai nih. Apa? Bukan baterai nih, diri-iruan, bukan baterai. Gimana sih? Kembali itu, dia datang ke supapa. Gimana sih pinjong. Gimana sih? Jadi malah, malah balikin. Wow. Gimana sih ini? Gimana sih? Nah, itu dari Afrika ya. Merece jerimannya. Gimana sih? Merece jerimannya, diputin ke gelas ya. Bisa tempus setuju gelas. Dia punya, punya light kelahatnya. sesampainya di rumah BTP pun memiliki beberapa rencana yang ingin ia lakukan setelah bebas salah satunya adalah ia berkeinginan untuk bepergian jauh yang paling mau saya lakukan saya mau bikin sim, sim saya lewat pada berakhir pasul tahun kemarin mau nyetir saya, terus minggu saya mau bergerija sudah lama gak duduk di gereja bedohnya sih, mau touring saya pengen touring tol Jawa di Jakarta-Surabaya saya pengen pulang kampung juga mau lihat kuburan bapak saya sama kakek nenek saya di akhir video blog pertamanya ini mantan suami Feral Nekatan itu tak lupa untuk memberikan banyak ucapan terima kasih kepada masyarakat luas yang sudah mendukung serta mendoakan dirinya sepanjang waktu terima kasih kepada semua yang sudah mendoakan saya sudah mendukung saya hari ini, hari Kamis 24 Januari saya sudah berada di tempat tinggal saya saya sudah bebas mohon mendoanya terus dan mohon ingatkan terus sudah banyak pelajaran yang saya dapat selama di sana banyak kebenaran yang saya dapat tentu saya akan coba bagikan dan sekali lagi terima kasih banyak bersyukur, dua tahun bukan waktu yang cepat waktu yang lama juga tapi minimal ini adalah program master sudah lulus kuliah master dua tahun ya terima kasih semua bukan hanya kabar kebebasan pria kelahiran kota manggar belitung timur itu saja yang menjadi perhatian rupanya isu soal kedekatan dirinya dengan salah satu polwan bahkan sempat berhembus kabar bahwa BTP akan nikahi polisi cantik berita puput nasi di depi itu kabar tersebut pun nampaknya semakin suat saat video yang beredar di jagad rosial maya dimana terlihat BTP yang tengah beribadah dan terdapat polisi cantik itu terlihat duduk bergampingan di subuh sofa berwarna merah marun tontak saja saat video tersebut muncul seolah video itu mensinyalin bahwa keduanya sudah serius mencari hubungan asmara selamat menikmati selamat menikmati